Terima kasih telah menonton Nah teman-teman sekarang saya mau bikin nastar dari gluten free Ini tepungnya gluten free Saya mau bikin ini 185 gram Karena saya hanya bikin ini untuk 20 biji saja ya Karena saya punya isi tidak terlalu banyak Saya pakai cornstarch ya Atau kita bilang maizena Tapi ini juga gluten free 100 gram cornstarch 50 gram Kemudian saya pakai gram Kemudian saya pakai margarin Jadi saya tidak pakai butter Saya pakai margarin Ini 200 gram Nah teman-teman karena ini sudah asin Salt Jadi kita tidak perlu tambahin salt ya Jadi ini sudah cukup 200 gram Kemudian gantinya susu bubuk Saya kasih susu almond 40 ml Nah teman-teman disini saya mau kasih tahu Ini bisa soy milk, almond milk, apa saja ya Tidak harus almond Bisa juga ganti ke soy milk Oke sekarang saya akan masak nastar vegan gluten free Oke sekarang kita kocok Campur Boleh juga pakai mixer ya teman-teman Tapi kalau saya lebih suka pakai tangan Karena sebenarnya Untuk bikin nastar ini Tidak perlu terlalu Kembang Mengembang ya Dan ini untuk nastar vegan dan gluten free Jadi kalau masak yang biasa Tidak gluten free Saya punya bahan-bahan berbeda ya Saya pakai wisman Dan saya juga pakai susu bubuk Nah sekarang saya kasih satu sendok makan Vanila ekstrak Saya suka wangi vanila teman-teman Jadi saya akan bikin Vanila ekstrak itu Satu sendok makan Kemudian kita kocok kembali Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Oke teman-teman Ini dia Ini setelah saya kasih penambahan Dan 4 sendok makan seperti ini Tepung gluten free nya Baru menghasilkan seperti ini Ya Ini juga masih agak lembek Dan teksturnya gluten free itu Rupanya tepungnya kan berbeda Jadi Masukin ini dulu ke freezer Sekitar 15 ke 20 menit Hasilnya Jadi buat teman-teman yang mau membuat nastar ini nanti Tepungnya ikutin aja Daripada saya punya resep Tapi sisakan tepung yang lain Yang kita bisa tambahkan dikit demi dikit Sesuai dengan selera Karena biasanya udara dengan tangan juga Berbeda Jadi Teman-teman boleh coba resep ini dulu Nanti tepung penambahannya Tinggal teman-teman tambahin aja Terima kasih telah menonton Oke teman-teman Ini dia Sudah Ada 20 menit Di RPG Rater Sekarang Saya mau Bulat-bulatin Ini kita bisa simpan dulu di kulkas ya Oke teman-teman Sekarang kita Siapin Ininya dulu Jadi Ini saya sudah bikin sekitar Ini sianya sudah ada Ini Adanya Ini kasih contoh dulu Satu ya teman-teman Bagaimana saya cara bikinnya Kemudian ini kita masukin Ini Ini bisa kita panjangin Kalau kita mau bikin Daun Agak Panjang Baru kita tutup Begini Terima kasih telah menonton Sampai jumpa di video selanjutnya Oke teman-teman Ini dia Ini dia Sudah jadi Ya saya bikin Jadi Saya ada bikin 20 Karena Dari satu Nenas yang sedang Saya dapat Bikin isinya Nastar isiannya Itu cuma buat 20 Seberat 4 oz Ada 20 Face Tapi ini besar-besar ya Ini belum matang aja Segini besarnya Teman-teman Sekarang saya mau bakar Di 250 Pertama Kita bakar Kemudian kita Angkat setelah 10 menit Kemudian kita Olesin Di atasnya Tadi seperti Yang sudah saya bikin Kemudian setelah itu Kita bakar lagi Kita bakar 10 menit Sebelum kita kasih Kuning di atasnya Gini Dan ini Kita tunggu Sampai 10 menit Baru kita Olesin Kuning Dari atas Oke sekarang Saya olesin Jadi ini Bukan telur Ini Mas yang pertama Dulu Ini pertama Oke ini dia Setelah saya bikin Tidak terlalu kuning Tidak terlalu kuning ya Teman-teman ya Cuman mungkin nanti Sedikit mengkilat saja Nah sekarang Saya bakar ini Kembali 25 menit Apakah ini sudah Matang Atau tidak Saya juga belum tahu nih Kita bakar lagi Kira-kira 10 menit 10 menit Kita tambah ya Waktunya 10 menit Oke teman-teman Setelah 10 menit Kita tambah Waktunya Sekarang kita lihat Nah ini dia Ini dia penyakitannya Oke Cuman bisa kita lihat Disini Masih panas Apa ada yang sudah Ini ya Oh ini udah Lepas Kita lihat Bawahnya Bagus ya Cuman agak kering Mungkin saya akan Olesin Olive oil Di atasnya Ya teman-teman Supaya sedikit Mengkilat Kita kasih Olive oil Di atasnya Biar agak Mengkilat Nastar saya Ini adalah Nastar Yang healthy Tidak pakai Ini ya Telur Jadi memang Hasilnya Tidak seperti Hasil Kalau kita Masak Nastar Yang asli Pasti warnanya Kuning Cantik Gitu ya Nah Bisa kelihatan ya Sudah agak Agak kilatnya Ini ya Ya Oke teman-teman Ini dia Hasilnya Jadi Totalnya itu Semuanya Sekitar Satu jam Ya Karena ini Pakai Tepung Gluten free Ternyata beda Dengan tepung Biasa ya Agak lebih lama Ya Jadi sesuai Juga dengan Bagaimana Tempat Pembakaran Teman-teman ya Memang bentuknya Beda Dan tidak Karena tidak pakai telur Dan tidak pakai kuning telur Jadi memang atasnya Tidak Apa namanya tuh Tidak ada Saya bikin Kuning Semoga rasanya Enak ya Enak ya Karena baru kali ini Saya pakai Gluten free Tanpa Telur Kalau gluten Gluten free Pakai telur Saya sudah pernah Bikin dan Saya jual juga Jadi ini yang pertama Gluten free Dan Tidak pakai telur Dan Butter Teman-teman Sudah selesai Nastar saya Yaitu Nastar Vegan Gluten free Coba lihat penampakan saya Sudah Buradul Nah ini dia Nastarnya Saya Coba Yang Hancur Ya Jadi Kita Tunggu Agak dingin Baru nanti Kita coba Kita makan Ini belakangnya Bagus ya Ini Penampakannya Cuma memang Atasnya Tidak kuning Karena Saya Tidak Kasih Telur Tapi Ini kan Kita akan Makan Ini kan Vegan Tidak pakai Telur Jadi Tidak pakai Berwarna Ya Yang penting Sekarang kita Mau rasain Ya Sekarang Kita tunggu Bagaimana Rasanya Kita tunggu Ini sampai Dingin Sebentar Ya Yang Saya Masak Juga Baru-baru Ini Nastar Yang Tidak Gluten Free Yang Memakai Telur Jadi Saya Mau Lihat Gimana Rasanya Perbedaannya Oke Karena Saya Sudah Tidak Sabar Ya Maka Ini Masih Agak Sedikit Hangat Ya Saya Mau Makan Aja Sama Coba 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 Kita Coba Ini Kita Makan Dulu Oke Hmm Hmm Crunchy Tidak Good Crunchy Oke Kita Makan Lagi Tengah 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 Masih Panas Juga Ya Teman Teman Ya Makanya Hmm Kajok Wow Enak Banget Hmm Enak Mudah-mudahan Kalau Sudah Dingin Nanti Dia Mengikat Ya Enak Banget Oke Boleh Dicoba Teman Teman Jadi Ini Nastar Tidak Pakai Telur Tidak Pakai Pewarna Tidak Pakai Butter Dan Pokoknya Enak Sehat Oke Coba Dicoba Oke Teman Teman Sekarang Saya Mau Bikin Nastar Yang Memakai Telur Dan Bagaimana Perbandingan Rasanya Nah Kebetulan Ada Yang Order Saya Punya Nastar Ini Jadi Saya Sekarang Mau Kasih Tahu Tapi Berhubung Teman Teman Ini Nastar Saya Pakai Wisman Ya Saya Pakai Wisman Dan Saya Pakai Blue Band Ini Saya Campur Oke Sekarang Saya Mau Bikin Nastar Yang Buat Nastar Yang Buat Pakai Telur Jadi Teman Teman Perbandingan Wisman Dengan Blue Band Atau Margarin Biasanya Saya Satu Banding Satu Jadi Terserah Teman Teman Kalau Misalnya Teman Teman Bikin Wisman 150 Berarti Blue Band 150 Seperti Itu Ya Teman Teman Bisa Pakai Mixer Atau Sepatula Apa Namanya Itu Ya Pakai Apa Tapi Kalau Saya Selalu Pakai Ini Pakai Tangan Untuk Mencampurnya Karena Takut Kalau Terlalu Lama Malah Jadi Dia Ini Apa Namanya Terlalu Kembang Jadi Saya Hanya Pakai Campuran Seperti Ini Pakai Tangan Saya Setelah Campur Seperti Ini Saya Masukin Ini Gula Ini Gulanya Kita Saring Dulu Ya Nah Gula Juga Itu Terserah Teman Teman Punya Ini Ya Gulanya Terserah Kemal 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 Sanya Nah Sekarang Kita Campur Ini Gula Halus Dengan Butter Dan Margarin Setelah Warnanya Sedikit Memutih Ya Sudah Berubah Warna Kita Masukin 2 Kuning Telur Saya Langsung Masukin Semuanya Ya Nah Ini Kita Campur Lagi Sampai Rata Oke Setelah Semuanya Tercampur Rata Teman Teman Sekarang Yang Bahan Bahan Yang Kering Ya Kita Akan Masukin Semuanya Tapi Jangan Lupa Kita Tetap Saring Ya Ini Tepung Kemudian Susu Bubuk Tepung Maizena Ini Boleh Udah Bisa Dengan Paket Tangan Juga Teman Teman Boleh Tapi Kalau Belum Kalau Saya Campur Dulu Semua Seperti Ini Baru Kalau Perlu Saya Nanti Akan Paket Tangan Teman Teman Kalau Punya Alat Seperti Ini Ya Ini Sebenarnya Alat Untuk Mencampur Seperti Ini Supaya Kita Jangan Paket Tangan Kita Karena Kadang Kadang Tangan Kita Itu Panas Membuat Adonan Ini Jadi Cepat Mengeras Jadi Biasanya Ini Ada Dijual Jadi Ini Untuk Mencampur Adonan Supaya Tangan Kita Yang Panas Tidak Menyentuh Adonan Itu Dan Membuat Dia Mengeras Gitu Ya Dan Ini Alat Sudah Pasti Akan Tercampur Rapi Dan Tercampur Rata Gitu Ya Teman Teman Jadi Kalau Ada Yang Punya Seperti Ini Atau Ada Dijual Di Tempat Teman Teman Boleh Beli Seperti Ini Gampang Pake Tangan Ingat Teman Teman Kita Tidak Boleh Terlalu Lama Meng Adon Ya Kita Bikin Pecah Gampang Kalau Sudah Seperti Ini Kita Satuin Seperti Ini Ya Kita Satuin Seperti Ini Dan Kita Sudah Bisa Mencetak Bulat Bulat Gitu Nah Seperti Ini Hasilnya Mantep Oh ya By the way Teman Teman Waktu Kita Mau Melakukan Ini Supaya Ini Jangan Kering Biasanya Saya Ini Bagi Dua Setelah Bagi Dua Atau Bagi Empat Baru Saya Bulat Bulatin Yang Sisanya Itu Biasanya Saya Bungkus Dengar Plastik Supaya Tetap Terjamin Dia Punya Kelembapan Tidak Kering Nah Biar Ukurannya Sama Biasanya Saya Bikin Ini Teman Teman Saya Bikin Nastarnya Tiga Nah Ini Sekarang Ininya Lima 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 On Jadi Saya Akan Bulat Bulatin Seperti Ini Oke 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 teman-teman Ini Sudah Saya Bulat Bulatin Sekarang Saya Mau Kasih Isiannya Ke Nastar Ini Ini Sudah Saya Siapin Ya Isiannya Dan Semuanya Sama Ukurannya Ini Penampakannya Ini Tidak Pakai Cetakan Teman-teman Ini Hanya Pakai Tangan Saya Tidak Punya Tetakan Oke Kita Sekarang Bakar Ini 250 Ya Kemudian Kita Bakar 10 Menit Kemudian Nanti Saya Olesin Kuning Telur Di Atasnya Kemudian Saya Bakar Kembali Sekitar 30 Menit Ya Jadi 25 Ke 30 Menit Karena Apinya Saya Bikin Pelan Aja Supaya Jangan Rotak Oke Oke Kita Sekarang Bake Selama 10 Menit Sebelum Kita Nanti Olesin Di Atasnya Telur Ya Setelah 10 Menit Ya Teman Teman 10 Menit Saya Angkat Dan Saya Tunggu Sampai Dingin Sekali Sebelum Kita Bikin Kuning Telurnya Jadi Kita Tunggu Sampai Dingin Nah Ini Dia Sudah Saya Kasih 3 Kali Olesan Di Atasnya Sekarang Saya Mau Bakar Ini 20 Menit Lagi Ya Setelah Tadi 10 Menit Saya Angkat Saya Dinginkan Sekarang Saya Akan Bakar Kembali 20 Menit Oh Oh Maksudnya 25 Menit Nah Ini Dia Setelah 25 Menit Teman Teman Look at That Ya Kita Ambil Satu Emang Agak Agak Pecah Tapi Nanti Nggak Apa Nanti Dia Akan Kembali Seperti Biasa Kalau Sudah Dingin Ya Tari Terima eras Tari Tari - Tari 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 I